Intro Yo what's up mabro apa kabar semuanya Kali ini uc mau kasih tau ke kalian ya Top 10 senjata terbaik menurut gue Di season 5 COD Mini mabro ya Soalnya biasanya gue tiap bulan tuh Ngasih tau ke kalian ya rekomendasi Senjata apa saja yang dipake Pas pergantian season ya mabro ya Dan di season kali ini gue akan kasih tau Sekarang juga let's go Untuk yang pertama ini mabro karena gue adalah Seorang raster jadi gue akan kasih tau Ke kalian duluan ya senjata raster apa saja Ya mabro dari yang pertama ini gue pake Venek ya mabro gue rekomendasiin Ke kalian pake venek ya soalnya ini Senjata dulu tuh sempet ganas banget mabro Abis itu di nerf dan sekarang tuh Ganas lagi ya baru-baru ini mabro Terus ini gunsmith yang gue gunakan ya Kalian bisa melihatnya jadi gue akan bagiin Beserta gunsmith-gunsmith atau attachmentnya Mabro supaya kalian bisa praktekin Langsung oke Selain strike for grip yang gue pake ini Kalian bisa pake operator for grip mabro Supaya rigolnya tidak acak adul ya kan Tapi gue sih lebih ke strike for grip mabro ya Tapi itu terserah ya Cari cocoknya untuk kalian aja Oke lanjut Masih di senjata raster Yang kedua ini gue pilih seber 4 mabro ya Oke dan ini gunsmith atau attachmentnya Kalian bisa lihat sendiri ya Di antaranya Taktikal suppressor Extended light stock Disable granule grip tap ya Senjata yang gak pernah mati nih Walaupun di nerf tetep aja Masih enak-enak aja ya Dan buat middle range Long range ini sangatlah oke mabro ya Kalau fendek tadi tuh close rangenya sih ya Dan untuk kalian pengguna mythic ya Khusus fendeknya mabro itu kayaknya ada sedikit bug ya Jadi ketika kalian nyalain ada SFOV Jadi recoilnya itu tidak acak adul men ya Mantep banget lah Yang ketiga ini mabro ya KRM262 ini masih oke banget dari dulu ya Emang bener-bener senjata yang gak pernah mati gitu loh metanya Ya ini masih over power banget ya Apalagi buat di map-map kecil seperti summit ya Yang perpotongannya itu banyak Itu sangat cocok untuk dipake ya Dan ini gunsmith atau attachmentnya Kalian bisa melihatnya 5 EMUI boleh Atau 1 EMUI juga boleh Itu terserah kalian ya Cuman ya kalau kalian pake yang laser hijau Itu kekurangannya bisa keliatan sama orang Kalau pake yang merah tidak keliatan sama orang Terus lanjutnya mabro yang keempat ini ada switchblade mabro ini Masih OP para juga ya Masih banyak yang dipake di turnamen ya Walaupun sebenernya gue tetap pilih venex sih ya Tidak menggunakan switchblade mabro Tapi masih banyak juga pro player yang pake switchblade Karena fire rate nya yang begitu mantep mabro Dan install kill banget buat short range nya sih asli Bahkan middle range nya itu dia masih mampu ya Sampai long range mabro Cuman jangan dipaksakan ya Kalau yang sampai long range gitu Mendingan gue saran pake saber 4 aja Buat SMG nya Oke Terus lanjutnya yang menurut gue top banget dari assault rifle nya mabro Di antaranya ini ada Kilo 141 nih Senjata yang sakit banget Instant kill banget ya Bahkan senjata ini bisa no recoil buat jarak jauhnya mabro ya Ini menjadi hidaman gue Dan banyak pro player lainnya jika menggunakan assault rifle Dan ini attachment atau gunsmithnya mabro Kalian bisa gunakan yang disini Atau kalian bisa search di youtube gue Gunsmith OchaDZ Kilo 141 mabro ya Tapi menurut gue yang ini oke sih ya Dan ini untuk gunsmith switchblade mabro ya Tadi gue kelupaan gak sih ngasih tau ke kalian gunsmith switchblade nya Yah yaudahlah Selanjutnya yang harus banget masuk ke top 10 gue ini mabro Assault rifle LK24 ya Ini bener-bener opte parah sih ya Bahkan ya Saingnya nih Kilo 141 sama LK24 mabro Bahkan sekarang sih kebanyakan orang-orang pake LK24 ya Selain LK24 tuh lebih enteng sih menurut gue daripada kilo ya Dan kalau soal recoil sama fire rate Ya mereka sih bersaing sih ya Sama-sama bagus mabro Tapi untuk sekarang-sekarang ini lebih banyak yang menggunakan LK24 Jadi ini gunsmith attachmentnya mabro Kalian silahkan lihat disini mabro Atau kalian bisa search OchaDZ gunsmith ya kan Biasanya langsung ketemu mabro ya Langsung aja search nama senjatanya Kalau kalian bingung gitu Nggak ada attachmentnya Yang pastinya juga masuk ke top 10 gue Untuk assault rifle ini lumayan banyak sih mabro ya Ini menjadi idaman ya Krik 6 oke Krik 6 ini masih menjadi pilihan orang-orang Cuman ini yang gue tampilin nih yang skin legendarinya ya Kebanyakan yang orang-orang suka pake tuh skin mythic ya Dan ini attachment dari krik 6 mabro Kalian boleh lihat mabro Bola copy Gunsmith dari gue Atau nggak juga nggak apa-apa Racikan kalian sendiri itu juga lebih bagus sih menurut gue ya Temukan racikan terbaik kalian Selanjutnya kita Nah LMG ya masuk ke top 10 gue ini mabro LMG holger aja nih Cuma satu aja S36, W736 Itu mereka semua nggak masuk Cuma holger aja Dari dulu ya emang gila sih ya Tapi gunsmithnya jangan ikutin sih Ini kalian ngeratik sendiri aja mabro Karena yang ini sih khusus raster lah ya Ini juga stocknya hilang tuh Jadi kecil banget ya Harusnya kalau kalian nggak pake no stock ya Misalnya pake steady stock Nah jadi mantep nih ya Misalnya kalian mau recoilnya bagus Boleh pake steady stock ya Misalnya kalian iron set yang nggak suka yang Apa Skin biasanya bisa pake red dot ya Dan untuk holger ini mabro Kalian nggak perlu pake yang Sebenernya bagusin recoil gitu Sebenernya nggak harus sih Nggak wajib ya Soalnya Kalian settingan yang begini aja nih Udah lurus banget nih mabro Ya Tembakan kalian itu Menurut gue udah lurus banget Jadi nggak perlu macem-macem lah Nggak perlu nih Under barrel Dikasih vertical-vertical recoil gitu Menurut gue sih nggak perlu mabro ya Senjata kalian malah tambah berat nanti Kita masuk ke marksman Mabro apalagi Kalau bukan SKS ya Yang wajib banget masuk top 10 Sebenernya N45 juga sih Apa jadi top 11 Top 12 ya Ada senjata yang belum gue mention Yang OP-OP gitu Yang haram-haram Karena ini kan di bandet ya SKS nih Ini OP parah ya Dari dulu sampai sekarang Ini nggak pernah nggak OP Jadi kalau kalian mau main toxic ya Ya boleh aja pake ini ya Tapi kalau misalnya ketemu gue di ringket ya Aluh parah banget sih Yang harusnya nggak boleh pake ini Karena ngeselin nih senjata ya Udah Parah cuy Gunspeed SKS-nya Boleh kalian pake yang ini mabro Atau boleh kalian search aja lah mabro di Youtube ya Seperti yang gue bilang tadi Ocadeser SKS ya Biasanya gue udah pernah bikin beberapa Attachment atau gunsmithnya kalian Tinggal temukan aja yang cocoknya oke Dan untuk yang ke 10-nya mabro Gue cuma pilih Satu sniper nih mabro ya Karena sniper dari tadi belum masuk ke list gue Cuma marksman ya Yang bisa dibilang SKS itu sniper sih Tapi marksman disini kan One and only Apalagi kalau bukan locus mabro ya Ini gue Begila nih senjata nih Bikin gue pernah S Hampir S ya kan Pokoknya gue sering kill banyak banget Pake locus ini sih ya Sebenernya banyak juga sih Kayak artik gue sebenernya suka DLQ apalagi masih OP sampe sekarang Tapi sorry banget ya Untuk top 10 gue kali ini Locus aja nih oke Dan sepertinya nih gunsmithnya Kalian boleh liat mabro Perknya boleh lah Kalian ganti Jadi Oke laser gak apa-apa sebenernya Kalau kalian mainnya kice-kice Kalau mante-mante Kena laser ketahuan Ya gak apa-apa sebenernya Kalau kalian bisa nembak pas ya Cuma kalau ketahuan Kan biasanya musuh tuh lebih siap gitu loh Jadi untuk kalian parnoan nih Udah ketahuan sama musuh Panik gitu kan Ya gak cocok sih menurut gue Ya jadi itulah mabro ya Pilihan-pilihan senjata top 10 Dari gue mabro Mungkin ada beberapa yang gak gue mention Seperti senjata baru kita FFR1 Ini OP senjata Bener OP Tapi kan gue belum liat secara keseluruhan gitu Kayak dari turnamen Seperti apa rasanya ini senjata ya kan Apakah enak Kalau gue lawannya tuh sama-sama Yang seimbang gitu Pro player lawan pro player Apakah OP gitu loh Kan gue belum tau nih ya Gue masih cuma review buat ranked doang Fire rate-nya enak ya kan OTS 9 juga ya Untuk SMG-nya yang baru ini nih Ini emang enak parah sih Senjata nih Emang enak parah mabro Tapi Untuk sekarang Belum ketahuan ya Karena di turnamen-turnamen Juga belum ada emang Jadi masih belum tau Oke Ya udah mabro jadi itu Pilihan dari gue Dan abis ini gue mau Main ke ranked 1 match ya Menggunakan beberapa senjata Top 10 dari gue ini Oke Let's go cuy Baiklah mabro Mari kita bantai ya Kita mulai dari senjata venech dulu deh Ya Yang kita pake Oke Let's go Hai Let's go Nice Aku suka sekali venech Swiss blade Swiss blade Ya Gue juga suka Swiss blade soalnya mabro Mantap ya Ya Aku mati Tapi Swiss blade tuh enak ya Sumpah Masih benak juga yang pake loh mabro Dan Orang-orang lebih suka Skin biasanya Ya Daripada skin mythicnya Gue gak tau kenapa Let's go Venech Mantap ya mabro The best dah ini Apa ini Dia pake Enforce Swiss blade lagi nih Swiss blade Mana nih Kakak bisa gue ambil Swiss blade nya Apa kata dunia Nah Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nah bro Akan ke bantai mereka semua Mantap Enak banget ya Swiss blade Gila gak sih bro KAP Mantap Mantap lah Eh mati gue Aduh Gue masih menggunakan Fennec disini Abis ini Kita mati Ganti senjata Hap Muses Yah Ya Ilah Cg show Gtg show Oke Kita ganti Senjata Sekarang ke Ganti ke Tgo Kita Sekarang ya ngeldergo bunda bukan settingan bukan settingan support lagi nih mah bro eh maksudnya bukan settingan raster ya udah barrelnya udah barrel panjang eh lo dibokong gua maksudnya bukan barrel panjang emang bro tapi stoknya pakai steady stok karena berleng enggak ada yang panjang ceh apain shotgun waduh nih kalau gua pakai Holger terus kayaknya ke kebalap nih soalnya musuhnya perlu bantuan raster Ocha nih kekuatan raster Ocha mati kau wih sakit dia vene nih arom nih vene nih wih gua mati wih gue disini masih pekelger gua abis ini mati langsung ganti deh eh apaan tuh temen gua ngapain we wah temen gua pada bengong apa gimana tuh musuh dilewatin di biarin lewat gile mantap bro all right all right langsung ganti lk24 lk24 ya bro hmm hmm gila gila abis deh mana ayo deh lewat kau deh ah aku mati hmm enak banget tuh sakit kan lk24 emang bukan main dah kalau air tuh 141 juga sih yang lainnya juga cuman kan belum gua sempet pakai ini bang itu bunuh bang nice bang udah mati mantap mah bro ini pakai apa kau di lq waa seperti itu kawan diolgo memang masih enak lah udah pada setup cuy Swiss bled Swiss blednya hilang Iron Sata aku tidak suka senjata ini nice mabruk kita menang gokil ya ya mabruk kayak gitu aja untuk video kali ini dan makasih banget untuk kalian yang udah mau nonton videoku sampe abis gak di skip-skip apalagi kalian yang gak di skip wah itu terima kasih sekali sih mabruk ya ya pokoknya like-like yang banyak ya mabruk ya jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabruk ya kalau kalian butuhin gun speed yang gak ada di list gue tadi mabruk langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini mabruk kali aja ada mabruk-mabruk gitu yang membantu kalian ya kan soalnya mabruk-mabruk pasti udah jago banget ya gue bikin konten ini udah 4 tahun ya mabruk ya hampir lah hampir 4 tahun di CODM ya kan kalian pasti nontonin gue berlatih liatin gue mabruk gak mungkin lah kalian stuck disitu-situ aja pasti kalian tuh skillnya sekarang udah nyamain bahkan bisa lebih dari gue mabruk jadi buat mabruk-mabruk yang baru mainnya yang kebingungan tolong nih para mabruk yang sudah senior tolong jawab-jawabin gunsmith atau attachment yang mereka butuhin gitu loh yaudah kayak gitu aja untuk kalian nih yang pengen top up CP langsung aja ke website go odezestor.com atau kalian pengen beli akun CODM langsung aja follow instagram at kita jubel titikin mabruk gak hanya ada akun CODM ada game lainnya yang pasti kalian suka juga sih tinggal request aja ke adminnya atau kalian pengen jokin langsung aja ke instagram gue at odezestor dan kayaknya gitu aja untuk free kali ini nih up see you mabruk dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next